Di tengah polemik soal istri siri almarhum Ustaz Jeffrey Albuhori, Umi Pipik masih menyempatkan diri menghabiskan waktu bersama putra-putrinya. Belum lama ini, Umi Pipik bersama empat buah hatinya menghabiskan waktu mengunjungi salah satu tempat makan. Momen bahagia mereka berlima itu bahkan diposting di Instastory. Selain itu, foto Umi Pipik juga mengupload foto buah hatinya di Instagram. Dalam caption foto, perempuan usia 43 itu memberi pesan sekaligus doa untuk anak-anaknya tersebut. Nah, tidak ada kemuliaan didapat dari pujian dan tidak ada kehinaan didapat dari celaan, tulis Pipik. Kemuliaan itu hanya bisa didapat dengan ketakwaan dan kehinaan itu dengan kemaksiatan maka taatlah selalu dalam sempit dan lapangmu, sambungnya. Pipik juga berharap putra-putrinya selalu dekat dengan ketakwaan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah dekatkan kalian dengan ketaatan dan Allah jauhkan kalian dari kemaksiatan, nasehatutkan aku dan diriku. Dan doaku utek sahabat semua semoga Allah selalu rahmati kita semua amin, tutup Pipik. Postingan itu pun langsung direspon oleh warganet. Beberapa diantaranya mengaku senang dengan pesan yang ditulis Pipik untuk anak-anaknya. Panutan saya, tulis akun ad Lilisevelisa. Sehat selalu Umi dan keluarga, sambung akun ad Yuniwati Budi. Amin ya Allah, Umi sekeluarga sehat dan bahagia selalu dunia dan akhirat, tutur akun ad Siti Hidayah. Terima kasih telah menonton!